Intro Sang pentolan disebut mata-mata Teni Volri Nasib KKB Papua kini terpecah belak Melansir dari tribun palu.com Para anggota KKB Papua dikabarkan dalam kondisi terpecah belak Pasalnya sang pentolan KKB Papua, Demianus Magayogi Dituding sebagai agen mata-mata Teni Volri Hal inilah yang membuat para anggota dan pimpinan KKB Papua merasa gelisang Selama ini Demianus Magayogi dikenal sebagai panglima tertinggi TPNPB OPM Menurut Komnas TPNPB OPM, Demianus Magayogi Juga sebagai komando West Papua Army Tudingan Demianus Magayogi agen Teni Volri Terungkap dalam seran pres manajemen markas pusat Komnas TPNPB OPM Mengenai hasil sidang istimewa TPNPB OPM Kodab 8 Intan Jaya Yang diunggah akun Rimbah Hutan 61 Manajemen markas pusat Komnas TPNPB OPM menjelaskan bahwa TPNPB Kodab 8 Intan Jaya Menggelar sidang istimewa Agenda sidang istimewa adalah pemilihan panglima TPNPB OPM Kodab 8 Intan Jaya Untuk menggantikan Ayub Waker yang telah meninggal dunia Selain itu dua pucuk pimpinan wakil panglima TPNPB OPM Kodab 8 Intan Jaya Sabinus Waker dan Komandan Operasi Kodab 8 Intan Jaya Gusbi Waker sudah tidak aktif Sabinus Waker dan Gusbi Waker telah bergabung ke West Papua Army atau WPA Wakil panglima Sabinus Waker serta Komandan Operasi Kodab 8 Intan Jaya Gusbi Waker Telah tinggalkan tanggung jawab kemudian bergabung WPA Di bawah Komando Demianus Magayogi Yang merupakan agen TNI Volri Demikian siaran pres manajemen markas pusat Komnas TPNPB OPM Disampaikan juga bahwa Kodab 8 Intan Jaya sudah mengirim laporan Ada pun isi laporan yaitu Kodab 8 Intan Jaya Menyampaikan bahwa Wakil Panglima TPNPB Kodab 8 Intan Jaya Sabinus Waker dan Komandan Operasi Gusbi Waker sudah bergabung dengan WPA TPNPB Kodab 8 Intan Jaya juga telah mengirim bukti foto Dan video di mana Gusbi Waker telah dilantik sebagai Komandan Operasi Umum WPA Dengan fakta-fakta ini Sehingga juru bicara Komnas TPNPB OPM Sebi Sambum Melaporkan kepada kasum TPNPB OPM Terianus 1 Terianus 1 setuju agar digelar sidang istimewa Supaya pilih penanggung jawab TPNPB Kodab 8 Intan Jaya Atas persetujuan Terianus 1 Pimpinan dan pasukan TPNPB Kodab 8 Intan Jaya Telah berhasil melaksanakan sidang istimewa Dan sudah dipilih pimpinan baru Manajemen Merkas Pusat Komnas TPNPB OPM menjelaskan Bahwa Undius Kegoya terpilih sebagai Panglima TPNPB OPM Kodab 8 Intan Jaya Masih menurut siaran pes tersebut Disampaikan bahwa TPNPB OPM Kodab 8 Intan Jaya Telah mengirim berita acara serta hasil sidang istimewa Kepada manajemen Merkas Pusat Komnas TPNPB OPM Hasil sidang istimewa TPNPB OPM Kodab 8 Intan Jaya Sah berdasarkan hukum revolusi militer TPNPB Tegas manajemen Merkas Pusat Komnas TPNPB OPM Ritual ratusan anggota KKB Papua Di tengah hutan jadi berantakan Kemunculan sosok ini bikin histeris Para pemberontak yang tenteng sanapan Rekaman videonya sekarang viral Melansir dari gridhot.id Belakangan ini kelompok kriminal bersenjata Atau KKB Papua semakin beringas Melansir tribun bali.com Baru-baru ini bendera bintang kejora Yang merupakan ciri khas organisasi Papua Merdeka Atau OPM Mendadak berkibar di tiga titik Di kebupaten Intan Jaya, Papua Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Atau TPNPB OPM Kodab 8 Intan Jaya Mengibarkan bendera bintang kejora Dengan diiringi suara tembakan Pengibaran bendera bintang kejora ini merupakan tanda Bahwa kelompok kriminal bersenjata Atau KKB Sudah siap melanjutkan perang Jurubicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Papua Barat Atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom Mengatakan pengibaran tersebut Sebagai bentuk perang terus berlanjut Itu merupakan sinyal untuk perang berlanjut Bebernya Dalam pesan singkat Kata dia Usai pengibaran tersebut Diawali dengan tembakan peringatan perang Tak hanya itu saja Dilansir dari tribunpalu.com Para anggota KKB Papua Kini makin berani menampakkan diri di media sosial Dalam rekaman video Aktivitas para anggota KKB Papua Disebarkan di media sosial Hingga menjadi viral Seperti salah satunya video Memperlihatkan ratusan anggota KKB Papua Sedang melakukan ritual Ritual itu dilakukan di sebuah lapangan Di tanah Papua Tak disebutkan di wilayah mana Video tersebut diabadikan Dan kapan gambar itu diambil Terlihat seorang pria berpakaian loreng Sepertinya memimpin kegiatan tersebut Pria tersebut selalu berada pada Posisi paling depan Pada kegiatan itu Awalnya pria yang bertubuh gempal tersebut Berbicara dalam bahasa daerah Kepada pasukannya Beberapa saat kemudian Yang bersangkutan ditemani Beberapa pria bersenjata lainnya Lari mengelilingi para anggota KKB Papua Setelah 2-3 putaran Pria tersebut kemudian berlari ke arah depan Dan diikuti oleh anggota pasukan tersebut Suasana pun menjadi histeris Kalau para pria yang berlari tersebut Memekikan suara khas Papua Mereka berteriak sambil berlari-lari kecil Mengikuti kemana arah pimpinannya itu berlari Di sela-sela teriakan itu Terdengar pula bunyi fluid Seakan memberikan aba-aba Setiba pada salah satu sisi lapangan terbuka Mereka kemudian berlari kembali ke tempat awal Begitu dan seterusnya Sampai beberapa kali Dan tak lama berselang Mereka kembali berlari Tapi bukan seperti sebelumnya Kali ini pasukan bersenjata tersebut Justru lari mengitari tiang di tengah lapangan Yang berbendera bintang kejora Tak diketahui persis apa maksud dari kegiatan Yang dilangsungkan di lapangan terbuka itu Namun terbesit pesan Bahwa kegiatan itu digelar ke KB Dengan tujuan membangkitkan spirit Melawan prajurit Teni Polri Yang disebut sebagai teroris Indonesia Sekian dan terima kasih Jika ada salah kata Kami mohon maaf Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe